Intro 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 Siu non aja Pada di Mari Mari rapat Kemari Jangan takut bete Cuma Polose Siu non Cuma Pada di Kami Mari rapat Kami Hei, rame, rame, mari ketong berdansa, rame, rame Hei, rame, rame, berdansa goyang badan manis Ladegan donci siung, hei balengang dan menari angka kaki atur langkah baik-baik Jangan pulang mona, hei balengang dan menyanyi angka pantu, rame, rame, rame Suasa bisa jaga diri baik-baik Jangan samping pulang mona bakala Hmm, hmm, hmm Hei, rame, rame, mari ketong berdansa, rame, rame 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 Ya, pemirsa TV1 kita ada di inspirasi jalanan ada saya Sandi pas Benden Dan juga ada NG Am Benden ada Abdu Hei, 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 pengen goyang ya Hei, tar dulu, tar dulu Apaan? ini siapa ini eh ini siapa ini siapa ah ah kayaknya kita kuala deh dari tadi kan kita kan belibet ya kita ngambil kursinya dulu aku nggak lihat balet-balet gua banyak nih BMS Indonesia dari kota Bekasi beraninya ke geng nggak berani sendiri yang dilawannya beginian Alhamdulillah sehat aduh tambah tebak aku mau nyaman dulu buat temen-temen di rumah apa kabar ketemu lagi di inspirasi jalanan barang atlas bersama Fikri Astadak yang malam hari ini kita juga kedatang ketemu spesial yaitu seseorang yang udah ketahuan dari ada drum PT ini adalah seorang pemain suling Alhamdulillah sehat 2019 tambah sehat Alhamdulillah kelihatan sih tambah ini ya tambah lebar Masya Allah berarti bahagia ini investasi serem eh bahaya ID bing selamat bukan dong Indonesian drummer gua udah tau karena terkenal banget apalagi buat mereka yang sangat antusias dengan musik khususnya drum gitu ya ini adalah komunitas drum terbesar di Indonesia yang dibentuk dari 25 April 2010 ini apa namanya dibentuk karena kita pengen kasih kesempatan buat semua drummer di seluruh Indonesia serata ekonomi apapun dari daerah manapun untuk punya kesempatan yang sama seperti drummer di ibu kota tahu kalau kata orang Sunda makamang orang teak-seak-seak and it's all free tapi itu yang beban nggak perlu bayar Oh ya nggak usah bayar Wah bisa di rumah nih jadi lo nggak usah bayar kalau ada acara lo dateng lo belajar free kalau kursus beda lagi beda lagi beda lagi gimana pelatihannya lebih beda lebih intens nggak beda kalau kursus kan dia di kelas satu-satu kan ya Nah kalau misalnya ada acara misalnya kayak gue nih ada Oke kita hari ini gua mau main rudiman ini nih Oke coba satu-satu semua rame-rame itu free Oh boleh lancar di rumah itu di event-eventnya ikut itu aja lu udah banyak banget ilmu yang lo dapet ceritanya gimana awalnya gimana ceritanya kita ngumpul-kumpul kita itu siapa dari saya nih saya gilang ramadhan brian silon seven ada posan X kotak ada kondes samson bahaya ada arit banyak lah pokoknya ada sebelah surat kita kalau ngumpul-ngumpul gini-gini doang kita nggak ada manfaat nih fans kita banyak kita masing-masing punya sekolah saya punya sekolah gilang ramadhan punya sekolah musik tapi kan semua bayar ya sementara kita tahu banyak di daerah-daerah lain yang pengen belajar tapi gua nggak punya uang kita bikin yuk komunitas kita kan semua keliling Indonesia kan saya manggung kemana-mana semua banggu kemana-mana temui mereka kasih pelajaran free apalagi sekarang kan eranya udah internet ya udah sosmed udah gampang ya komunikasi kayak misalnya eh saya sering DM-DMA lewat Instagram lewat WhatsApp saya kasih pelajaran saya kirim ke komunitas yang ada yang 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 paling aktif itu ada di Makassar ada di Banjarmasin ada di Pekanbaru ada di Padang Aceh Medan itu luar biasa mereka bikin sticking bareng kemudian eh WhatsApp ke kita kan nih kita materi udah habis oke kita kasih lagi kita kasih terus kayak gitu dan akhirnya eh mereka semua semangat dan mereka ngerasa bahwa kalau gua mau maju yang penting adalah kamu mau belajar bukan lu harus Jakarta bukan ya ya dan nggak perlu semuanya harus duit-duit dan duit nggak perlu kalau balik lagi Kang Sanye sekarang tadi kan sekarang kesibukannya sudah mulai mengajarnya lebih fokus Iya 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 kalau mau nanya Kang Sanye pribadi murid udah berapa orang banyak-banyak karena gua ngajar itu dari mulai tahun 89 udah mulai ngajar ya ini boleh diminum bukan air hujan tadi juga air hujan sehat 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 ya kalau dihitung udah banyak banget udah ratusan kali murid cuman yang memang secara nasional secara industri lumayan dikenal adalah Posan X Kotak ya oke Andi Anggorus drumernya sekarang udah ada Squad ya Hel Keras kemudian Alsa kemudian ada lagi sampai banyaklah sebenarnya cuman banyak juga yang akhirnya masuk ke lembaga-lembaga pendidikan untuk ngajar gitu tapi emang ngajar itu adalah sebuah minat yang sengaja dikhususkan untuk membantu yang lain atau memang udah ada panggilan jiwa saya itu diajarkan oleh orang tua saya untuk berbagi makanya selama ini kalau gua ngajar itu nggak selamanya harus berbayar siap siap bahkan ada beberapa murid-murid gua yang belajar Kak saya nggak punya uang mau nggak latihan keras mau nggak kerja keras buat latihan mau oke free oke tapi kalau misalnya kelihatan bodi yang nggak mau nggak serius belajar pendang oke tegas gitu ya tegas murid-murid gua tuh banyak yang udah ngerasain kan dilempar sama penghapus papan tulis pidol ini menarik tahan dulu jangan dipasang dulu deh kita kita akan bahas lagi habis ini bagaimana cara Kang Sandi mendidik murid-murid ya sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya nyanyi-nyanyi lagi Sebelumnya aku tak percaya aku bisa mencapai puncak dunia Sebelumnya aku tak percaya aku bisa mendapat bintang-bintang angkasa tapi kau selalu ada memberikanku kekuatan untuk terus berjuang menjadi yang terbaik Kaulah alasan aku bisa Kaulah alasan aku bertahan Untukmu aku bersembahkan semua Nah aku mau dram aja gitu dan langsung semua subsidi dari orang tua Ka Matamu melemahkan ku saat pertama kali ku lihatmu dan jujur ku tak pernah merasa ku tak pernah merasa Oh mungkin Oh mungkin inikah cinta pandangan yang pertama Karena apa yang ku rasa ini tak biasa Karena apa yang ku rasa ini tak biasa jika benar ini cinta mulai dari mana Dari matamu Matamu ku mulai jatuh cinta ku melihat melihat ada bayangnya Dari mataku buat ku jatuh dan ku terus jatuh ke hati Dari matamu Dari mataku buat ku jatuh dan ku terus jatuh ke hati Dari matamu Dari matamu ku mulai jatuh cinta ku melihat melihat ada bayangnya Dari mataku terus jatuh cinta ku terus jatuh ke hati Dari matamu ku mulai jatuh cinta ku terus jatuh ke hati Dari matamu madamu Dari matamu matamu driven not for me laat Dari mataku buat ku jatuh Dari mataku aku jatuh Dari mata aku jatuh Jatuh ke hati Dari mataku buatku jatuh Jatuh ke hati Balik lagi teman-teman inspirasi yang ada di rumah ke inspirasi jalanan bareng atlas bersama Vicky Rasto dan juga NG yang malam hari ini tanya dulu asa makang Sandi, tau gak lagu yang tadi? Metallica kayak gue tau Ya Metallica, Metallica lagi mellow mikir lagu itu bener Nah tapi gue mau tau gue nanya dulu nih, lu bener lu drummer? Dulu sih Enggak sih Jangan-jangan gue bisa nyanyi juga kan gue drum Jangan-jangan ya Jangan-jangan bisa nyanyi Jangan Jangan nyanyi maksud lu Yaudah deh Jadi Abdul ngajarin nyanyi, tapi Kang Sandi ngajarin drum juga Oh iya boleh Ternyata emang bisa nyanyi, saya tau itu Tuh Bisa Tapi lebih baik main drum aja Iya bener-bener Kang Sandi, Kang Sandi mau nanya Tadi kita ngobrol sedikit kan tentang Background dari keluarga itu Emang rata-rata seniman Ya Dan Kang Sandi memang dari awal diarahin aja jadi drummer Jadi gini Saya dulu di keluarga Ayah saya pengen punya band keluarga Adik saya almarhum Dia disuruh belajar drum Saya disuruh main keyboard Kakak saya disuruh main gitar dan ayah saya nyanyi Oh Belajar oke, belajar keyboard Kok gak laki ya main keyboardnya Kok gak laki ya main keyboardnya Agak Laki ada di gue nih main drum Enggak main drum aja Ngomel dong bokap Masa main drumnya dua Ternyata ya main keyboard siapa Yaudah deh gue main tapi tanpa rasa gitu Oke Akhirnya uang yang dikasih buat kursus keyboard Gue bayar buat kursus drum Gitu Tanpa ya tau Tanpa tau Oh jadi dibayarin dulu nih Nih sok Sandi buat belajar keyboard Keyboard Ayah buat kursus drum Terus ya adik jadi main apa kalau gitu Tetap main drum Oh tetap Dia juga Adik saya tuh multi talent banget Dia main gitar bisa, bass bisa, drum bisa Gitu Dan akhirnya Saya belajar drum di gilang ramadhan Di Indral Semana Workshop Dan kemudian Ada sebuah band Dari Bandung Yang mencari drummer Ukemp Oh iya Ukemp Saat itu saya gabung sama mereka Tau Ukemp gak ada? Tau? Nggak tau Itu Ben pengiring era Bung Karno Iya Ben pengiring Ini kan beda era Lu lahirnya telat sih Iya Lahirnya lahirnya telat saya Terus 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 Ukemp masuk Ukemp Kaman lah di Ukemp Dan akhirnya kuliah gue terbengkalai Bokap gue sama mana Itu lumayan lama ya itu ya Amal Ukemp Amal Ukemp 4 album lah 4 album ya Itu kapan sih? Lo jangan nanya Tak kapan? Kan itu Kamu lahir tahun berapa? 93 Kamu lahir Rilis album Ukemp Album yang keempat Album pertama Album pertama Album pertama Jadi Kak 93 ya tahun 90an ya Iya Oke Dan kuliah terbengkal ya Karena tour terus kan Tour-tour-tour-tour Akhirnya disuruh milih Musik, drum atau kuliah Dan akhirnya gue Oh orang tua nih? Iya Lah gue mau drum aja Gitu dan Langsung Semua Apa subsidi dari orang tua Dikat Oh itu adalah bentuk marahnya Orang tua? Oh gue marah Walaupun akhirnya Tetap dimarahin Dimarahin Walaupun memang di supportnya Tapi akhirnya gue bisa buktiin Bahwa gue dengan drum Gue bisa hidup Bisa menghidupi banyak orang Bisa punya Sesuatu yang ngebangain keluarga Itu pasti seru Seru banget tuh Dan sedihnya gue adalah Sampai bokap gue meninggal Gak pernah ngeliat gue konser Sekalipun Oh gapapa Oh ya? Tapi dalam hatinya Pasti beliau Album tau dan bangga Kan udah panjang banget Di penjaraan kali ini Panjang Pencapaian yang Apa ya? Bisa dibilang apa Dengan tour keluar Tanyain Kasih tau Kasih tau Ih Fikrin juga belum tau Sama Ucam udah 4 album Udah kemana aja? Nah Ke Korea Jepang hampir tiap tahun Kalau Korea Banyaknya luar ya Ucam ya? Enggak Pas band yang banyak luar Ucam gak Oh Itu Jadi memang kita Diuntungkan juga dengan era digital sekarang Orang bisa tau pas band Bisa tau gue Itu gak perlu ngeliat orang yang liat di Langsung aja ngegoogle Sandi Anderusman Sandi Pas Band keluar semua Oh ini Pas band ini Kita manggung pertama kali Yang agak jauh itu Di Korea Selatan Di Busan International Rock Festival Di tahun 2001 Wah Tepuk tangan dulu dong yang ada disini Boleh dong? Boleh dong Tepuk tangan dong semuanya dong Itu adalah Festival Rock Internasional Seperti Woodstock Ya Kayak gitu Big Days Out Itu Kita bersama dengan 26 negara lain Ada Ada Dimuborgir Ada Macem-macem Dan Saat itu yang nonton 80 ribu orang Ya Allah Orang Indonesia cuma 6 orang Ya Allah Dan itu Satu hal yang ngebanggain banget kita Karena semua orang disitu nyanyi Dan diapresiasi Pernah gak? Apresiasi luar biasa Aku? Ditonton 80 ribu orang Belum Belum Itu Tapi berarti itu didukung sama dunia digital Apalagi yang semakin sekarang Iya Semuanya koneksi satu sama lain Itu Nah Manusianya harus berasa Jangan mesin yang kedengeran Nah Manusianya harus berasa Ini kayak temen gue nih Wah Siapa tuh? Siapa? Itu terkait banget sama yang namanya era digital sekarang ini Dia adalah salah satu orang Pedagang komputer pasti udah Enggak juga Softwarenya Tukan servis Tukan servis Tukan servis Tidak servis Dia lebih dari sekedar pedagang komputer Dia tuh Menyalurkan ilmu Dengan niat tertentu Yaitu Membantu anak-anak mendapatkan pendidikan Menarik Menarik digital. Oh, ada orangnya ada? Ada, ada di belakang situ. Jadi namanya itu adalah Belva Devara. Dia masih muda, dan dia itu akan kita ajak ngobrol bagaimana memanfaatkan dunia digital untuk membantu banyak orang langsung aja daripada aku yang cerita. Oh gitu? Bepa, sini, sini, sini. Mana sih mana-mana coba Belva, mana Belva? Yuk. Halo bro. Apa kabar bro? Apa kabar? Sehat. Baik, baik, baik. Itu ada Abdul. Anak muda gini. Iya anak muda. Pakai jas tuh. Iya. Buangnya kaos. Buangnya kaos. Mam, duduk sini, duduk sini. Ini yang tadi servis komputer. Bukan, bukan, bukan. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Dapat, duduk sini. Pikirnya berdiri aja. Eh, ntar dulu. Aduh, di situ nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini bukan dapat duduk ya. Boleh, boleh. Gini, 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 gini. Gini, gini. Biar seru, gimana kalau kita ngobrolnya pindah? Kita ngobrol bareng, bareng pade. Padanya di sini. Loh, pas banget. Nah, ini kenalin di pade. Oke. Ini pade yang punya bus inspirasi jalanan. Oh, iya, iya, iya. Pade, pade. Sini, pade. Ini bajunya lagi kapel apa gimana sih? Sini, pade. Pade, mana-mana ke sini bilang ke tengah kamera. Dadah, dadah, dadah. Istriku, pade masuk TV. Pade, udah siap jalan belum? Pade, kita siap berangkat ya, pade. Ada kapelan gini bajunya. Oh, iya dong. Pade itu sebenarnya bokap gue. Oke, pade. Ini ada tamu kehormatan nih. Dua-duanya nih, pade. Kita ajak ngobrol sambil jalan-jalan, pade. Aman, pade? Oke. Kita berangkat, pade. Sampai jumpa, pade. Yuk. Ayo, pade. Kita jalan. Kita jalan, pade. Yuk, yuk, yuk. Dua-duanya sekaligus. Jadi gue harus bolak-balik universitas. Yang satu di ujung barat Amerika, yang satu di ujung timur Amerika. Sampai jumpa.